Wakil Ketua Umum Nasdem yang juga Ketua Pelaksana ASP Ahmad Ali meminta maaf kepada Jakmania karena menggunakan Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada minggu, 16 Juli 2023. Sebab, pada tanggal tersebut sedianya Persija menjamu Bayangkara FC di GBK. Namun, laga akhirnya dipindahkan ke Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Ia mengungkapkan, Nasdem juga baru mengetahui ada benturan jadwal akhir-akhir ini. Sebab, pihak Nasdem tidak mendapatkan informasi ketika mendapatkan izin dari pengelola GBK pada 22 Februari 2023. Terima kasih. Tadi juga saya menyampaikan bahwa pada tanggal 16 Juli itu adalah kegiatan konsolidasi internal yang dilakukan oleh Partai Nasdem yang menghadirkan seluruh kali Partai Nasdem. Seluruh kali Partai Nasdem di seluruh Indonesia. Tanggal 16 Juli nanti adalah momentum bagi Partai Nasdem setelah kemarin kami melakukan perbaikan pencarian, melengkapi bekas pencarian setelah didaftarkan pada tanggal 11. Jadi, setelah selesai rangkaian dan masuk para DCS, kami memulai konsolidasi secara internal yang insya Allah dari rapat terakhir yang dilakukan oleh panitia kemarin akan dihadiri kurang lebih 180.000 peserta yang sudah terregistrasi yang terakhir pada acara tanggal 16 Juli. 180.000 itu berasal dari seluruh kadar Partai Nasdem yang ada di Indonesia. Baik itu mulai dari 30 DPW, DPD, DPJ, dan bahkan sama dengan tingkat DPRP. Nah, karena ini sifatnya konsolidasi internal, maka panitia membatasi untuk mengundang teman-teman dari eksternal untuk hadir di acara tersebut. Bahwa kemudian ada banyak sifat kisah yang akan hadir dalam acara tersebut, kami masih mungkin relawan, ada banyak pertanyaan bagaimana dengan relawan Pak Anies. Kami tentunya sangat berharap kemarin untuk menghadirkan relawan, tapi karena pertimbangannya bahwa relawan itu adalah kelompok penjuang yang independen dan tak terlilai. Jadi, sehingga kudiatan ini tidak berlibat ke dalam kegiatan ini secara masif karena mereka adalah milik semua partai kualis. Jadi, dia tidak berafiliasi, relawan, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik. Karena ini sifatnya, kegiatan tahun 2016 ini adalah kegiatan internal, kegiatan konsolidasi partai Nasdem. Nah, pesertanya seperti itu tadi adalah seluruh kandung, seluruh Indonesia dan tentunya wilayah-wilayah yang menjadi penyata utama, yaitu tidak lepas dari wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur, Jawa Tengah. Terima kasih.